Tol Semarang Demak Ruas Sayung Demak sudah dapat dilewati pada musim liburan Natal dan Tahun Baru tahun ini. Buka fungsi anal ruas tol ini dimulai sejak 22 Desember hingga 2 Januari 2023. Tol ruas Sayung Demak ini diharapkan dapat menggurai kemacetan lalu lintas di jalur pantura Demak. Melalui tol ini dapat mempersingkat waktu perjalanan yang semula melalui jalur konvensional sekitar 30 hingga 1 jam, namun menggunakan tol hanya sekitar 15 menit saja. Untuk antisipasi antrosesma ini, fungsional Nataru Jalan Tol Semarang Demak Seksi 2 sudah kami siapkan perangkatnya, yaitu lengkap dengan operator jalan tolnya. Kami telah menunjuk operator jalan tol, JMTO, yaitu Jasa Marga Toll Road Operator. Mereka telah siapkan perangkatnya seperti mobil derek, mobil patroli, ambulans, dan mobil rescue. Menurut Yusuf Maharani, antusias para pengendara, kami sepagi mulai pukul 7 hingga 10.30 sudah sebanyak 3.500 pengendara dengan didominasi mobil pribadi. Yusuf berpesan kepada masyarakat yang hendak menggunakan ruas tol sayung Demak selalu berhati-hati, sopan berkendara, dan jangan lupa tetap membawa kartu ehtol walaupun biayanya 0 rupiah.